Shalom saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Terima kasih saya telah diberikan kesempatan Pada hari ini untuk membawakan Sedikit kebenaran dari firman Tuhan Sebelum itu mari kita bersatu lam doa Bapak mencap syukur atas segala berkatmu dalam kehidupan kami Mencap syukur atas kesehatan dan kekuatan yang kau berikan dalam kehidupan kami Karena kami ada saat ini tukar makasih yang nugeramu Terima kasih Bapak Sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari kebenaran firmanmu Tuhan berkati hambamu yang hanya biasa saja Manusia yang biasa saja Biarlah Tuhan murapi Dengan hikmat marifat yang daripada engkau Rokulis memberkati hambamu Biarlah Apa yang diperkata koneh hambamu ini Kerennya itu berasal daripada Tuhan Terima kasih Kami siap Dengarkan dari kebenaran firmanmu Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Sebelum itu Saya mau bertanya dulu Siapakah Yesus? Ini temanya Siapa Yesus? Siapakah Yesus itu? Siapa? Dia siapa? Kita harus tahu dulu Siapakah Yesus itu? Ya dia Tuhan Kita buka di dalam Matius 27 Ayat yang ke-46 Kira-kira Berbicara tentang Allahku Allahku Mengapa engkau meninggalkan aku Dan banyak orang Kristen di luar sana Bingung Mau menjawab apa-apa Dan disini ada yang unik Eli Eli Lama Sabaktani Eli ini Bentuk kata ini Adalah tunggal Bukan jamak Dari kata Elohim Dari kata Elohim Yang kita harus tahu Jadi bukannya Yesus itu Lagi berbicara dengan Allahnya dia Sebab dia adalah Allah Sendiri Sebab itu dikatakan disitu Eli Bentuk tunggal Bukan jamak Ini yang kita harus tahu Jadi ketika Tuhan Yesus mati Makanya dikatakan bahwa Tuhan Yesus Apa Banyak orang-orang di luar sana Dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Gambaran dari firman Allah Memang Memang itu dia Firman Allah Makanya ketika Tuhan mati Firmanya itu tetap hidup Sampai detik ini Diwartakan di seluruh dunia Kita buka di dalam Matius 24 Ayat yang ke-35 Demikian firman Tuhan Langit dan bumi akan berlalu Tetapi perkataanku Tidak akan berlalu Firman Tuhan jelas mengatakan Seperti itu Yang mati Adalah tubuhnya Jadi seakan-akan bukan Oh kok Tuhan Tuhan itu kok mati Oh bukan begitu Sebab manusia itu fanah Tubuh ini fanah Hanya tubuh saja Ya jelas Yesus adalah Tuhan Yesus Tuhan Bukan Bukan orang lain berpikir Wah itu hanya manusia biasa saja No Dia adalah Tuhan Meskipun Yesus mati Tapi perkataan firmanya adalah Ya dan amin Sampai selama-lamanya Mengapa Yesus itu Tuhan Ini jadi pertanyaan lagi Mengapa Yesus itu Tuhan Apa buktinya Apa buktinya Yesus itu Tuhan Kita buka di dalam Yohanas pasal yang ke-8 Ayat yang ke-58 Yohanas 8 ayat yang ke-58 Demikian firman Tuhan Kata Yesus kepada mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Sebelum Abraham jadi Aku telah ada Ya betul Sebelum Yesus Sebelum Abraham jadi Katakan Yesus itu telah ada Makanya kata aku telah ada ini Di dalam bahasa Inggris ini Timeless being Itu menceritakan keagungan Tuhan Menceritakan keagungannya Tuhan Yesus itu tidak terikat Oleh waktu Itu menjadi bukti Mencari bukti kita Yesus adalah Tuhan Sebab dia tidak terikat dengan waktu Bagaimana mungkin Bagaimana mungkin Tidak ada manusia pun Satu pun tidak ada Kalau sudah mati Kalau sudah mati Mati Mati-mati Tetapi Yesus dikatakan bahwa Yesus ini tidak terikat oleh Waktu Karena dia adalah Tuhan Dan ayat ini Berhubungan sekali Berhubungan sekali ya Dengan Lukas pasal yang ke-24 Lukas pasal yang ke-24 Ayat yang ke-7 Saya bacakan demikian firman Tuhan Yaitu bahwa Anak manusia Harus diserahkan Ke tangan orang-orang berdosa Dan disalibkan Dan akan bangkit Pada hari Yang ketiga Ketika Yesus mati Dia bangkit Menunjukkan kuasanya Bahwa Aku ini loh Seperti gambarnya Aku ini loh Tuhan Tidak terikat oleh Waktu dan kematian Makanya dia bangkit Itu yang Yesus Tunjukkan Ketika dia mati Dia bangkit Pada hari yang ketiga Jadi Yesus Tidak terikat oleh Kematian Oleh waktu dan kematian No Sebab Manusia mana Yang seperti Yesus Tidak ada Tidak ada Hanya Yesus Tidak ada satupun Yang seperti itu Apa buktinya lagi Di dalam Yohanes Pasal yang ketiga belas Ayat yang ketiga belas Demikian firman Tuhan Kamu menyebut aku guru Dan Tuhan Dan katamu itu tepat Sebab memang Akulah guru dan Tuhan Banyak Agama seberangannya Mana buktinya Bahwa Yesus Dikatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan Mana buktinya Mana buktinya Tidak ada satupun Ayat Alkitab yang berkata Yesus itu adalah Tuhan Mana Tapi saya Buktikan pada Hari ini Di dalam Yohanes Pasal yang ketiga belas Ayat yang ketiga belas Berkata Firman Tuhan Berkata demikian Kamu menyebut aku guru dan Tuhan Dan katamu itu tepat Sebab itu memang Akulah guru dan Tuhan Itu ayatnya Dan ayat-ayat yang Saya bahas tadi itu juga Merujuk pada apa Pada keagungannya Tuhan Dia tidak terikat oleh waktu dan kematian Sebab manusia manakah seperti Yesus Tidak ada Tidak ada Siapa yang bisa melakukan seperti itu Siapa yang Bisa Manusia manakah Yang bisa terikat waktu dan kematian Siapa yang bisa Hanya Tuhan Manusia tidak ada Mengapa Yesus bisa Sebab dia adalah Tuhan Ini menjadi dasar iman Kristen Bahwa Firman itu turun Dari surga Yaitunya Yesus Bukan buku No Yesus sendiri yang turun Firman itu sendiri yang turun Firman itu berupa Apa Yesus sendiri itu Makanya Yesus digambarkan Adalah firman Allah Perkatannya kekal Beruntung menjadi Orang Kristen Kita sudah ditebus Saya tidak Panjangkan firman Tuhan pada hari ini Biarlah kita sama-sama belajar Mempunyai dasar iman yang kuat tentang Kedahsyatannya Tuhan Tentang keagungannya Tuhan Tentang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat Sebab dia yang memegang kunci Kerajaan surga Akulah jalan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun yang datang Kalau tidak melalui aku Itu dalam Matius berapa saya lupa Tapi firman itulah yang menghirupkan Saya dan saudara Pada hari ini kita sudah ditebus Menjadi pewaris kerajaan surga Terima kasih Sekali lagi Ialah firman ini Menjadi berkat Menjadi kekuatan Bagi kita Firman Tuhan Tidak akan pernah berlalu Dan akan disebarluaskan Di seluruh penjuru dunia Demikianlah firman Tuhan pada hari ini Sebelum kita menutup Mari kita bersatu dalam doa Bapak Mujib syukur atas Segalanya Mujib syukur atas Kebenaran firmanmu Pada Hari ini Yang menguatkan kami Bahwa engkau adalah Tuhan Engkau adalah Raja Yesus adalah Raja Dia tidak terikat oleh Waktu dan kematian Kami percaya Engkau hidup Sampai selama-lamanya Terima kasih Tuhan Terima kasih Kami serahkan Selanjutnya Kirupan kami Kedalam tangan Hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Haleluya Amin Terima kasih Saudara-saudaraku Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih Terima kasih